Siapa itu yang disebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah Ciri yang berikutnya adalah Berdoa kepada Allah Mendoakan orang lain Dan meminta doa kepada para ulama Serta dengan cara yang disunnahkan oleh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tiga hal Berdoa piyambah Mendoakan orang lain Dan meminta doa kepada orang yang kita khusnudoni Beliau adalah orang soleh Dengan cara, dengan posisi, dengan bentuk Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Itu adalah ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah Setiap orang yang punya keinginan Maka berdoanya adalah kepada Allah Ta'ala Sebagaimana firman Allah dalam surat Tuhan Uda'uni kalian silahkan berdoa kepadaku Kalau punya kehendak Berdoalah kepadaku Kalau punya keinginan Berdoalah kepadaku Kalau punya sesuatu yang mau kalian wujudkan Berdoalah kepadaku Kata Allah Maka akan aku jawab doamu tersebut Jadi ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah Tidak meninggalkan ikhtiar Tidak meninggalkan apa? Ikhtiar Sehingga dalam konsep membahas tentang takdir Ada itu yang tugasnya manusia Ada itu yang tugasnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dunia ini Akidah yang menyeleweng Ada banyak Di antaranya secara garis besar Yang pertama adalah Akidah Mu'tazilah Akidah apa mbak? Mu'tazilah Akidah Mu'tazilah Tidak meyakini adanya kehendak Allah Pada ikhtiar manusia Itu akidah Mu'tazilah Kita yang menyeleweng Contoh Umpama Gus Ari Mbalang ini kecahil Anggole Gus Ari Mbalang Ini karena Gus Ari Diri Atau kehendaknya Allah Umpama ada orang mencuri Yang bikin dia mencuri Dia sendiri atau Allah Kalau umpama Allah ikut salah Berarti Allah kan ada di tempat ngadilan Oh Allah yang berganda Kata Mu'tazilah Gus Ari yang gak mengatakan ini benar Kita bahas dulu Ini kata Mu'tazilah Sehingga ketika Gus Ari ngelempar Ini kecahil Maka kata Mu'tazilah Ini Gus Ari sendiri yang ngelempar Allah tidak berperang Ini Akidah yang sesat dan menyesatkan Yang mengatakan Apa-apa adalah bentuk tanggung jawab manusia Sehingga Allah Ta'ala tidak berperang apapun Allah Ta'ala tidak berganda apapun Ini akidah yang sesat dan menyesatkan Yang kedua ada akidah namanya Jabariyah Akidah apa mas Jabariyah Jabariyah menekankan Anggoni pun Gus Ari Balang ini kembangkan Gus Ari Sebab konsepnya adalah Tidak ada daya Tidak ada kekuatan Kecuali atas izin Allah Berarti yang mengizinkan Gus Ari Bisa balang begini Allah atau bukan Allah Yang memberi kekuatan kepada Gus Ari Untuk balang Allah atau bukan Allah Yang memberikan keinginan kepada Gus Ari Untuk bisa melempar botol ini Kepada sahyo Allah atau bukan Allah Allah Sehingga kalau mau menyalahkan Salahkan Allah Akidah ini muncul Di balik pembunuhan Sayyidina Ali bin Abi Talib Karamallahu wajah Radiyallahu anhu wa ardha Sehingga teman-teman semua Sayyidina Abu Bakar Selamat dari fitnah Kenapa? Karena beliau meninggalnya Tidak dengan cara dibunuh Khalifah yang kedua Namanya siapa mbak? Khalifah siapa? Sayyidina Umar ibn al-Khattab Beliau meninggal Dalam posisi dibunuh Tapi masih aman dari fitnah Kenapa? Karena beliau dibunuh Oleh orang yang kafir Jelas Orang kafir Orang-orang sayyidina Umar Wajar Tapi masuk di zamannya Sayyidina Usmani bin Affan Radiyallahu ta'ala anhu wa ardha Beliau sudah mulai masuk Ke zaman fitnah Di ketika itu Sebab apa? Sebab beliau wafat Dalam posisi dibunuh Dan yang bunuh Dengan kalimat tauhid La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Yang bunuh Kalau mengucap kalimat tauhid Yang bunuh orang Islam Puncaknya sampai di zaman Sayyidina Ali bin Abdul Talib Beliau dibunuh Yang bunuh juga orang Islam Akhirnya ketika diadili Orang ini kemudian Alhamdulillah Saya ini kan hanya geraknya pisau Kepada punggungnya Sayyidina Ali Kira-kira Yang memberikan saya kekuatan Untuk geraknya pisau itu siapa? Allah Yang mengizinkan agar Pisau ini sampai kepada Punggungnya Sayyidina Ali Kemudian Sayyidina Ali Bisa mati dengan sebelah pisau itu Allah atau bukan Allah? Allah Kalau Allah gak mengizinkan itu terjadi Kira-kira terjadi gak? Gak terjadi Oh berarti kalau mau menyalahkan Jangan menyalahkan saya Yang bunuh Ali Salahkan Allah Maka ini akidah yang sesat dan Menyesatkan Maka ahlu sunnah wa jemaah Berjalan di tengah-tengah Antara akidah yang terlalu ke kanan Akidah muatazilah Dan akidah yang terlalu ke kiri Akidah jabariyah Yaitu ahlu sunnah wa jemaah Menekankan Tanggung jawab Berada pada Diri manusia Kekuasaan dan hasil Ada pada Zat Allah yang mulia Sampai jumpa di video selanjutnya